Intro Ini adalah sambungan dari ibadah yang lalu, kalau saudara mengikuti semuanya, yang lalu kita bicara tentang apa? Surviving the end times. Kita tahu kita sudah hidup benar-benar. Di dalam penghujung waktu. Dan kalau saudara tahu, tidak pernah ada dalam sejarah, di dalam firman Tuhan, itu nyampe pada satu titik seperti kita hidup saat ini. Saat ini kita hidup dari bangsa Israel, dari bangsa-bangsa yang lain, masuk ke dalam satu iman. Seperti yang tertulis, satu baptisan di Ephesus. Satu roh, satu Tuhan, ini akan disatukan menjadi satu. Untuk sampai pada akhirnya nanti Tuhan Yesua datang untuk kedua kalinya. Belum pernah, dari sejarah awal sampai hari ini, belum pernah terjadi. Dan saya berharap setelah hari ini, keluar dari tempat ini, kita bisa tahu. Kita bisa dikuatkan, kita bisa di empowering kembali. Kita diingatkan kembali supaya apa? Kita waktu keluar, kita tahu bagaimana menghadapi dunia ini. Karena waktu enggak akan semakin mudah. Waktu enggak akan semakin mudah. Yang lalu, saya sudah bahas macam-macam ya. Jadi dari kenapa Tuhan bukakan meterai-meterai seperti yang kita ngerti, seperti yang diajarkan akhir-akhir ini. Bahkan, makanan ada hubungannya sama gay movement. Mestinya kalau secara logika enggak ada hubungannya, tapi it's related ternyata. Kenapa Tuhan bukakan meterai tentang makanan, dan itu untuk menangkal satu konsep gay movement hari-hari ini. Aneh, ya. Tapi saya sudah jelaskan panjang lebar. Hari ini adalah lanjutan dari semua itu. The power of one. Supaya apa tujuannya? Supaya kita kuat di dalam, kita powerful juga di luar. Itu tujuannya. Kalau saudara yang tahu familiar dengan cerita menara Babel. Siapa yang tahu? Itu satu kali manusia mendirikan satu menara. Karena apa? Karena mereka satu bahasa, satu pikiran dibilang di situ. Satu bahasa, satu pikiran. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Kalau kita baca baik-baik, kita baca dengan teliti, ada sesuatu yang Tuhan katakan. Memang ini bukan perkara yang baik, tapi kita bisa belajar sesuatu. Apa yang Tuhan katakan tentang hal ini? Kejadian sebelas. Kejadian sebelas ayat pertama ada pun seluruh bumi, seluruh bumi dibilang. Semua. Satu bahasanya. Dan satu logatnya. Dialaknya bahkan satu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, menjumpai tanah datar di tanah siniar, lalu menentaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Nah ini mereka mendirikan, mereka juga bilang di ayat yang keempat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dengan sebuah menara, yang puncaknya sampai ke langit, sampai ke surga. Dia bilang, karena hasamayim itu bisa langit, bisa surga. Lihat baik-baik, yang Tuhan katakan. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan, untuk melihat kota dan menara, yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, yang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wow. Tujuannya baik apa jahat? Tujuannya mereka dirikan menara. Baik apa jahat? Jahat. Tujuannya jahat. Biar kita nantang Tuhan. Kita dirikan menara, kita temui Tuhan. Kita tantang Dia. Itu tujuan mereka. Jahat tujuannya. Tapi Tuhan sendiri bilang, karena mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya, ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tujuannya jahat, motivasinya jahat, tapi Tuhan sendiri bilang, karena mereka ini satu. Satu bahasa, satu tujuan, satu pikiran. Sekarang apapun yang mereka lakukan, terlaksana. Akan terjadi. Bisa terjadi. Tuhan sendiri bilang seperti itu. Tapi akhirnya kita tahu ceritanya. Tuhan gak biarin itu terjadi. Tuhan gak biarin itu terjadi. Akhirnya dikacaukan bahasanya, dan di satu literature yang lain bilang kayak gini, ngacaukan bahasanya itu kayak gini saudara, ada ceritanya ternyata. Kan bahasanya itu pertama satu, jadi itu mereka diriin kan. Diriinnya kan sama-sama. Kan mereka bilang, ayo kita bakar batu bata. Jadi waktu mereka diri kan, ayo ada yang bagian ngasih batu bata, ada yang bagian nyemenin gitu ya mungkin ya. Kwasi gitu, kerjasama semua gitu ya. Waktu itu ada ceritanya ternyata, di salah satu literature yang lain, bukan di yang kita pakai torah yang sekarang ini, tanah ini, tapi di literature yang lain, ngacaukannya itu sampai gini. Kenapa akhirnya sampai bisa tercerai berai? Karena apa? Akhirnya yang satu, minta bata dikasih semen. Yang satu minta ini dikasih yang lain. Jadi mereka itu bingung, terus marah-marah, betengkar sendiri. Ngapain kamu kasih? Aku semen, aku kan mintanya bata, tapi gak ngerti. Omongannya gak ngerti. Eh, ini beneran ditulis. Akhirnya, yang bawa bata itu keprok satu. Kepalanya yang lain, yang kasih yang lain. Betengkar sendiri. Di situ mulai tercerai berai. Gagal rencananya. Ceritanya kayak gitu. Ternyata. Tapi kita lihat di sini, dimana ada kesatuan. Mereka jadi satu. Tuhan sendiri bilang, apapun yang mereka lakukan sekarang, gak akan ada yang bisa menghalanginya. Wow, it's something powerful, saya bilang. Hanya saja mereka mau nantang Tuhan, gak bisa. Sekarang bayangin, kalau kita jadi satu, satu pikiran, satu tujuan, satu visi, satu understanding. Dan kita ada di pihaknya Tuhan. Gak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Amen. Itu tujuan kita. Contohnya, ada. Ini bukan berarti gak ada contohnya. Ada. Kita buka di kisah para rasul. Kisah para rasul, pasal yang kesatu. Kisah para rasul yang satu, mereka ini, akhir dari ketemu dengan Tuhan Yesyua, waktu ada di dunia. Setelah itu, Tuhan Yesyua terangkat ke surga. Dan Tuhan Yesyua menjanjikan, kepada mereka apa? Kuasa. Kalau roh kudus, turun ke atas kamu. Itu yang Tuhan Yesyua janjikan. Dan mereka kembali ke Yerusalem, dan setelah itu kita lihat, ayat 14, apa yang mereka lakukan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Tuhan Yesyua, dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesyua. Saya garis bawai, mereka semua apa? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya kutip versi Amplified, katakan seperti ini, all of these with their minds in apa? Full agreement. Benar-benar sepakat, setuju, se-iya, sekata. Devoted themselves steadfastly to prayer. Wearing together with the woman and Mary, the mother of Yeshua, and with his brothers. Full agreement. satu, setuju, sepakat, se-iya, sekata, kemudian devoted themselves into a prayer. Dan saudara lihat, impact-nya apa? Dampaknya apa? waktu mereka fully agree satu dengan yang lain. Mereka benar-benar setuju satu dengan yang lain, sepakat, jadi satu. Satu pikiran, satu tujuan. Dampaknya apa? Tuhan mencurahkan roh kudusnya. Tuhan kasih mereka kuasa. Tuhan kasih mereka karunia-karunia roh. Equip mereka. yang satu jadi satu tapi ngelawan Tuhan. Yang satunya lagi jadi satu tapi ada di pihaknya Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka sekarang. Itu yang terjadi. Waktu itu Petrus keluar di perayaan Shavuot, kotbah, tiga ribu orang dibaptis. Wow. Dan kalau saudara baca terus kisah para rasul awal-awal ini. Mereka semua ada kegentaran ilahi di antara mereka terhadap para rasul. Para rasul diberi kuasa menyembuhkan orang sakit, melepaskan dari kuasa kegelapan, melepaskan dari kuasa setan. Wow. Itu bisa terjadi? Bisa. Bisa. Saat ada satu kelompok orang yang setuju, sepakat, seia, sekata, satu tujuan. Maka kelompok orang ini bisa melakukan perkara yang besar. bisa mewujudkan satu perkara yang drastis, radikal. Bisa. Dan itu yang sama-sama kita akan minta sama Tuhan malam hari ini. Kita harus setuju, seia, sekata, satu tujuan. Dan jangan sampai tujuan kita, pikiran kita melawan Tuhan. Tidak. Berapa banyak dari antara kalian ingin melihat generasi kita ini diselamatkan? Siapa yang punya beban melihat saudaramu, temanmu bisa mengetahui kebenaran? Siapa? Amin. kalau memang kau terbeban akan hal itu, I challenge you tonight. Kita satukan pikiran kita. Kita satukan pikiran kita. Kita satukan tujuan kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau melihat, kau memakai aku untuk generasiku. Amin. Pakai aku dimanapun aku pergi, aku akan menyelamatkan generasiku. Amin. Itu yang saya lihat akhir-akhir ini. kemanapun saya pergi, saya melihat generasi kita ini membutuhkan Tuhan lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Kenapa? Waktu-waktu ini gak akan pernah jadi lebih baik. Saya kasih tahu, waktu-waktu ini dunia ini tidak akan pernah menjadi lebih baik. Tidak. Dunia ini sedang menuju ke bawah, ke bawah, dan ke bawah. Yang nantinya berujung kemana? Kehancuran. Kapan? Tidak ada yang tahu. Hanya Bapak yang tahu. Tuhan Yesus sendiri bilang, buat apa kamu cari-cari waktunya, kapan-waktunya kapan? Tidak perlu. Makanya saya akan kasih tahu yang lalu. Ibadah yang lalu saya kasih tahu. Kalau ada orang yang bilang dia tahu kapan exactly, tanggal berapa, bulan berapa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Saya berani bilang, it's a liar. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak usah ngitung-ngitung. That's it. Itu yang kita pegang. Ada yang lebih penting daripada kita tahu tanggalnya kapan, bulannya kapan, detiknya kapan. Itu apa? Kita siap. Apakah engkau siap untuk ketemu dengan penciptamu? That's more important daripada kamu ngerti tanggalnya kapan, meskipun tahu tanggalnya tapi enggak siap, begitu enggak siap yaudah. Engkau pikir engkau tahu kebenaran waktu ketemu creator kita, waktu ketemu Tuhan, Tuhan bilang, no, bukan itu yang aku maksud dengan firmanku. enggak bisa ngomong apa-apa kita. Oleh karena itu, oleh karena itu, kita semua harus bersyukur bahwa akhir-akhir ini Tuhan bukakan meterai, meterai dibukakan, meterai dibukakan kembali. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau engkau mengikuti semuanya itu, saya yakin kita semakin dekat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amen. Yes. Itu yang kita tunggu dan itu yang menjadi kerinduan hati saya juga. Saya tadi bilang, tujuannya supaya apa? Kita bisa tahu, ada kuasa di dalam kesatuan. Echad, dibilang ya kan, ada kata Echad. Kalau saudara yang familiar dengan Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Yisrael, Itu apa? Dengarlah Hai Israel. Kemarin saya, sahabat saya jelaskan, Israel, kalau engkau mengikuti the way of life yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel, itu include us. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Hai Israel, Yahweh, itu Tuhanmu. Yahweh, itu Esa. Echad, Esa. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam dan kita juga strong inside and powerful outside. Kita gak bisa dengan kekuatan kita, kita tangkal semuanya, kita adepin semuanya, kita ngelawan seluruh dunia seperti film-film, kalau saudara mungkin tahu saya gak tahu apakah generasi kalian familiar dengan Rembo, Chuck Norris saya gak tahu ya, gak mungkin ya, Chuck Norris itu tahun berapa lah ya, siapa tuh gitu ya kan, taunya siapa? Taunya Daniel Craig ya kan, terus apa yang baru-baru, ya itulah, tahu Rembo enggak? Tahu kan? Rembo punya teman enggak? Enggak tahu, enggak punya Rembo. Rembo selalu sendirian, ya kan, turun dari helikopter, lompat, boom, bawa, ditembak peluru segitu banyaknya orang gak ada yang kena bahkan gak pake rompi anti peluru naked gitu wow super bener-bener super ya kan superman aja ditembak masih kena meskipun mental katanya mental rembo itu satu peluru pun gak ada yang kena padahal badannya segede itu gak masuk akal gak masuk akal gak ada orang yang bisa kuat ngadepi tantangan dunia seperti rembo gitu seorang diri, wah gue kuat, gue gak butuh yang lain aku hidup seorang diri pun I will survive saya kasih tau gak ada, dan itu bukan konsepnya Tuhan itu bukan konsepnya Tuhan no itu kenapa malam hari ini kita bener-bener minta nanti sama Tuhan dan dampaknya saya bilang ada yang di dalam ada yang keluar bagi kita sendiri dampak dari persatuan itu dampak dari kita menjadi satu di dalam Tuhan dengan sesama kita itu ada dampaknya untuk kehidupan kita saya kasih tulisannya implosion implosion itu ledakan yang ada di dalam nah implosion itu apa kita lihat sama-sama kita buka di dalam satu Petrus pasar yang ketiga dampaknya apa untuk kita ini yang kita lihat yang pertama dampaknya apa satu Petrus tiga ayat mulai ayat yang ke delapan dan akhirnya hendalah kamu semua seiyah sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati jangan membalas kejahatan dengan kejahatan cacimaki dengan cacimaki tetapi sebaliknya hendalah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-uncapan yang menipu kita lompat di bawahnya sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dengan adanya kesatuan kita lihat di ayat yang ke-8 seperasaan ya kan dibilang seias sekata mengasih saudara-saudara penyayang rendah hati ayo kita build semua ini diantara kita kita support each other kita dukung satu dengan yang lain kalau ada temanmu satu komsel satu supersel ada kesulitan doain mereka support mereka jangan malah oh itu tuh aduh gak bisa kurang 12 kurang 10 maksudnya apa gak penuh gitu ya kan gak usah deket-deket jangan kita sedang build sesuatu yang baik di dalam Tuhan dan dampaknya apa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang itu telinganya mendengar doa orang-orang itu Tuhan bilang itu dampaknya untuk kita loh dampaknya untuk kita kalau saudara mungkin yang tahu familiar ya kan bila ada dua tiga orang berkumpul familiar dengan ayat itu familiar gak pernah denger maka aku akan ada di sana Tuhan bilang kalau kita secara literal saya bilang saya seringkali saya exposure-nya itu secara literal pesat ya kan yang tertulis apa saya kembalikan ke sejarahnya gimana bahasa aslinya apa kita bisa tahu secara literally artinya itu apa ayat itu saya pernah bagikan ini di sabat artinya ayat itu saya bilang kalau literally bukan secara drast secara literally itu artinya bukan it's not talk about praying ini bukan ngomong tentang doa tapi ini ngomong tentang leaders menentukan ketentuan mungkin mereka menghadapi sesuatu yang sulit keadaan yang sulit yang tidak tertulis dengan pasti di dalam firman Tuhan maka Tuhan bilang kamu kumpul dua tiga orang leaders leaders disitu aku ada maksudnya apa Tuhan akan approve apa yang engkau sepakati itu ada powerful ada ada power disitu ada kuasa disitu ada tapi untuk menentukan binding and losing ya kan bahasa aslinya itu seperti itu tapi kalau secara drast diartikan doa ya bisa juga tapi saya kasih tahu ada satu konsep yang dimiliki oleh orang-orang Israel ancient ada yang namanya minyan minyan itu artinya apa itu adalah satu kurum satu kuota yang harus dipenuhi supaya bisa disebut satu congregation misal misal nih tahu gak familiar sama DPR legislatif biasanya hadir ada minimalnya anggota dewan itu ada minimalnya hadir berapa baru undang-undang itu bisa disahkan mungkin pasalnya bisa disahkan oh ya sah kalau ada jumlah minimum yang hadir dan saudara tahu jumlah minimumnya itu seharusnya bukan dua tiga orang tapi sepuluh sepuluh itu mereka bisa disebut congregation kumpul mereka berdoa bersama-sama itu minyan sepakat sama-sama nah itu jumlahnya terpenuhi kalau yang dua tiga itu leaders tapi kalau didrush ditafsirkan secara drush itu ditafsirkan doa bisa enggak ya bisa bisa tetap bisa tapi saudara tahu lihat jumlah sepuluh saya kalau lihat absensi supercell yang ada kita punya grup whatsapp gembala-gembala cell setiap kali kalian selesai supercell selalu ada conversation di sana yang hadir siapa bahannya apa ada semua di sana dan saya lihat akhir-akhir ini akhir-akhir ini rata-rata di atas sepuluh ya betul ya di atas sepuluh sudah dan beberapa di antara supercell yang ada sudah siap belah lagi puji Tuhan dan ini yang kita lakukan ini yang kita lakukan di masa yang akan datang tapi lihat jumlahnya di atas sepuluh it means artinya apa kalau kau punya masalah that's your family mereka juga adalah keluargamu disitu kau bisa dikuatkan disitu kau bisa didukung kalau kau ada masalah bilang sama gembala cellmu kita saya selalu tekankan kita ada policy apa yang dibicarakan di dalam supercell stay di sana enggak keluar ke supercell yang lain no enggak kita tanpa persekutuan yang ada itu kita enggak bisa kuat dan itu yang jemaat mula-mula yang murid-murid Tuhan Yesua lakukan saya agak sanksi saudara waktu itu meskipun meskipun saya enggak bilang salah enggak saya enggak bilang salah waktu itu saya dengar papa saya juga ngomong saya dengar tentang beribadah di rumah beribadah di rumah katanya itu yang paling sesuai dengan firman Tuhan karena jemaat mula-mula juga gitu ibadahnya di rumah saya kasih tahu baca baik-baik firman Tuhan baca baik-baik firman Tuhan kalau saya ada salah koreksi saya tapi selama ini saya cari ayatnya ayatnya bicara mereka beribadah di mana baik-baik suci di sinagog dan mereka fellowshipnya di rumah mereka mereka pecah roti di rumah mereka mereka bersekutu di rumah mereka bukankah itu yang kita lakukan di mana surprise sale karena itu bagi kalian yang mungkin kalian pikir aduh aku kok gak nangkep ya maksudnya apa ya kok makanan gak boleh sekarang aku gak ngerti mesti gimana masuk ke super sale itu kotbahnya apa ya aku gak ngerti ya aduh masuk ke super sale tanya sama gembala salemu be active disitu engkau akan dikuatkan disitu engkau akan didoakan gak mungkin ditolak saya berani jamin di atas ini gak mungkin ditolak kalau ada yang ditolak ngomong ke saya kalau ada gembala sale kamu minggu depan jangan datang lagi loh ya ke super sale ku ya awas kamu gue liat muka lo gue gak suka sama lo kalau ada yang kayak gitu ngomong ke saya ngomong ke saya saya yakin gak ada soalnya kenapa saya berani ngomong gini kan saya yakin gak ada gitu loh gak ada kamu akan di welcome oh welcome come on kita saling kuatin satu dengan yang lain disitu ngapain disediain makanan wow wow alkitabia Tuhan Yesu aja ketemu sama murid-muridnya selalu ada makanan wow tapi jangan datang karena makanan ya harusnya bawa makanan ya bener kita having fun disana kita discuss tentang value yang ada gak ada yang gigit gak ada yang ini enggak enggak ada disitu engkau bisa dikuatkan disegarkan kembali tahu rencana Tuhan apa untuk gereja ini dan untuk kehidupanmu apa disitulah sumber dari kehidupan rohani kita amin juga jawaban doa kalau engkau mengalami pergumulan engkau gak kuat berdoa sendiri waduh gak kuat ngomong sama gembala selmu ngomong sama leaders yang ada disini kita bisa doa sama-sama kalian kita saling nguatin amin itu yang kita build mulai hari ini saya akan maju lagi kalau tadi implosion untuk kita sekarang explosion keluar ledakan yang keluar explosion kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri kita bersatu bukan untuk diri kita sendiri kenapa murid-murid mereka bersatu bukan untuk kepentingan mereka enggak dan akhirnya mereka diutus keluar untuk orang-orang yang ada di luar sana dan itulah rencana Tuhan kalau kita sudah tahu tentang rencana Tuhan itu kita enggak bisa keluar kita sendirian juga enggak bisa kita harus punya satu understanding juga understanding yang sama dan jangan jemuh-jemuh untuk mengabarkan tentang kabar baik ini jangan jemuh-jemuh engkau kasih tahu temenmu tentang value yang Tuhan kasih tempat ini kenapa saya pernah lihat baca satu artikel tentang membagikan kabar yang baik tentang menginjili orang yang lain dia bilang gini dia umpamakan oke gini deh umpamain deh kita ini lagi ngobrol saya sama satu orang lagi lagi ngobrol kamu punya konsep kalau kamu bisa terbang ngobrolnya di pesawat kita naik pesawat sama-sama kita ngobrol di atas pesawat kita conversation kita sampai mungkin agak berdebat tapi kamu percaya kalau kamu bisa terbang tanpa sayap aku ngomong enggak bisa enggak bisa tapi orang yang lain itu saya ngomong enggak bisa manusia enggak bisa terbang karena manusia enggak dibikin untuk terbang tapi orang yang lain ini ngotot enggak bisa gue bisa terbang meskipun enggak ada sayap bisa gue terbang mungkin kita bisa mundur udah deh enggak usah ribut yaudah kamu bisa terbang yaudah terserah lu misal gitu ya terserah deh oke oke ya deh daripada ribut gitu lah ya deh kamu bisa terbang ya oke oke tapi kalau sampai satu tahap dimana dia mau buka pintu pesawat dia mau lompat saudara kalau itu temenmu kira-kira yang kamu lakuin apa kalau tahap dia dia cuma duduk debat gini aja enggak apa-apa sudah yaudah deh diain aja daripada ribut sepanjang penerbangan neribut aja dia dia ngotot bisa terbang aku bisa terbang bisa terbang meskipun enggak ada sayap enggak ada ini enggak ada alat-alat aku lompat aku bisa terbang kalau itu cuma conversation enggak apa-apa tapi kalau kamu tahu itu temenmu dan akhirnya dia benar-benar mau buka pintu pesawat dia mau lompat yang kamu lakuin apa ini masalah hidup dan mati masa kita biarin dia lompat pastikan kita kasih tahu eh beneran jangan-jangan jangan lompat enggak bisa secara gini mungkin kita akan ngotot ngomong sama dia kalau bisa tarik dia jangan lompat nah kalau masalahnya seperti itu kita pikir kalau ini kita pikirnya oh enggak urgent gitu ini-ini enggak masalah yaudahlah lu biarin tapi kalau ini kita mengasihi orang ini dan dia beneran mau mau lompat ini masalah hidup dan mati masa kita biarin dia seperti itu itu yang harus kita taruh dalam pikiran kita pikir siapa orang-orang yang kamu kasihi di hidupmu bayangin kalau mereka sudah di ujung sudah pegang handle pintu pesawat itu tinggal buka dan dia lompat apa yang harus kamu lakuin kamu tetap diem biarin aja oh yaudah terserah kamu aku sudah ngomong kamu enggak bisa diomongin yaudah terserah atau kita akan dengan segenap kekuatan kita kita bilang hey come on bukan itu kita tarik dia jangan halo ini lagi di atas pesawat ada telepon gak masuk akal pikir baik-baik itu keadaan orang yang berada di luar dari keluarga Tuhan kemarin sahabat saya ngomong tentang keluarga Tuhan kita ini anak adopsi masa keluarganya yang ngikutin maunya kita gak masuk akal keluarga Tuhan sudah punya culture dan kita yang masuk ke dalam keluarga itu kita yang ngikutin culture keluarga Tuhan dan saya kasih tau itu keadaan orang yang di luar keluarga Tuhan mereka keadaannya seperti itu antara hidup dan mati yang kekal malah ini hidup dan mati yang kekal untuk selama-lamanya jadi disini ada satu sense of urgency disini dan ini yang generasi kita perlukan ada satu kisah mungkin saudara juga familiar saya udah baca ini dimana saya lupa mungkin banyak dari kalian juga tau saat kita mengabarkan kabar saat kita memberitakan firman Tuhan itu tidak akan pernah pergi sia-sia tidak akan pernah pergi sia-sia satu kali ada seorang atlet dia itu atlet lompat indah lompat indah lompat indah tau ya yang masuk ke kolam renang yang lompatnya bisa muter-muter baru biur lompatnya tinggi di atas ini kan musim olimpiade di olimpiade itu ada tadi saya lihat sekilas di televisi di rumah makan aja ada yang lompat indah kakinya dipegang muter-muter biur ini ada seorang atlet lompat indah dia ini punya teman satu teman baik tapi dia ini aduh ini orang sukanya itu ngomong firman kamu harus percaya kamu harus bertobat kamu harus berada di jalannya Tuhan setiap ketemu selalu ada omongan seperti itu dia agak sebel sebenarnya dia udah bilang aduh dia ini orang yang skeptik gitu ya males banget denger lagi aduh ini ntar kotba lagi kotba lagi ya bener kan kotba lagi katanya bersyukur kalau saudara orang yang itu seharusnya memang gitu tapi temannya ini gak pernah capek-capek beritahu dia gak pernah tapi dia tetap gak mau bertobat dia tetap ngelakuin jalannya seperti apa apa yang dia biasa lakuin satu kali dia ada pertandingan dan dia harus malam-malam dia gak bisa tidur malam-malam dia gak bisa tidur dia nginep di hotel hotelnya ini lengkap punya facility luar biasa bahkan ada untuk lompat indahnya itu dia sengaja nginep disitu karena dia bisa latihan malam-malam dia gak bisa tidur terus dia dia pikir aduh aku renang aja deh ya kan renang kan bisa ini terus dia masuk ke kolam renangnya dia mau nyalain lampunya oh gak bisa tapi itu kolam renangnya itu separuh indoor separuh outdoor jadi ada bagian kebukanya di atas lah malam itu kebetulan terang cerah cuacanya jadi ada sinarnya dari luar ada sinarnya dari luar terus akhirnya dia yaudahlah gak masalah gak bisa lampunya udah dimatiin mungkin ya kan gak bisa nyalain udah malam akhirnya dia naik ke paling atas dia naik ke paling atas dan paling atas dia udah mau lompat dia kan gaya dulu kan biasanya orang lompat kan gaya dulu gini siap-siap gitu kan ada ancang-ancangnya ada guda-gudanya wah dia ancang-ancang waktu dia ancang-ancang dia mau lompat terus tangannya kan gini saudara begitu dia ngangkat gitu dia tubuhnya ini kena bayangan dari cahaya yang di luar dan dia ngeliat pantulanya disana dia ngeliat apa bayangannya cross salib dia ngeliat bayangan itu salib dia langsung inget omongan temannya dia langsung inget omongan temannya dia langsung nangis disitu dia langsung nangis Tuhan jamah dia langsung berlutut di atas ini yang lantai lompat indahnya itu dia berlutut di atas sana waktu dia berlutut dia doa ada petugas maintenance datang dinyalain lampunya saudara tau kolam renangnya itu lagi di maintenance gak ada airnya disitu gak ada airnya disitu isn't that amazing apa yang kita ucapkan apa yang keluar dari mulut kita tidak akan tidak akan pernah sia-sia waktu engkau ngomong dengan temenmu tidak akan pernah sia-sia waktu firman itu terucap dari mulutmu tidak akan pernah sia-sia itu janji Tuhan itu janji Tuhan firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kalaupun mereka enggak nerima mereka enggak ini itu bukan itu bukan beban kita saudara tugas kita apa beritakan 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 dan Tuhan bilang beritakan dengan kasih dengan hidup kita dengan hidup kita juga tapi saat kamu dapat chance untuk ngomong ada orang yang tanya sama kamu ngomong semuanya itu untuk apa bukan untuk kita ini explosion keluar ledakan yang keluar dan ini bisa terjadi hikmat dari roh kudus keberanian dari roh kudus kesempatan siapa yang kasih gimana kita bisa ngomong kalau kita enggak ada kesempatan ini Tuhan yang kasih dan saya ngajak ayo kita minta sama Tuhan malam ini kita sepakat kalau Tuhan sudah bukakan banyak hal di tempat ini itu bukan untuk kita nyelamatin diri kita sendiri tapi Tuhan ingin pakai kita sebagai sarana untuk membawa orang-orang lain yang belum tahu tentang konsep yang Tuhan berikan ini supaya mereka bisa tahu supaya mereka bisa ngerti supaya mereka bisa hidup masuk ke dalam keluarganya Tuhan dan ini yang Tuhan inginkan saya akan akhiri dengan satu kesimpulan kalau saudara ngerti akhir-akhir ini kita dibukakan banyak hal value yang ada ini bukan fix saudara pasti nanti gini ini akan mungkin Tuhan ini terus Tuhan update terus ya seperti app saja di update harus di update harus di update ini juga akan Tuhan update saya yakin tapi kalau saudara sudah nangkap sampai sejauh ini kalau saudara yang mengikuti dari awal mungkin saudara sudah tahu materi COB COD class of believer class of disciples saudara sudah mengikuti saudara mungkin tahu rencana Tuhan apa untuk orang-orang Kristen untuk untuk gereja Tuhan yang sebenarnya rencana Tuhan apa bukan jadiin gereja itu jadi kaya no bahkan saya bilang ada ayatnya yang bilang kalau engkau itu menjadikan firman Tuhan untuk mencari kekayaan yang ada di dunia untuk memenuhi penghidupanmu sendiri engkau ada di jalan yang salah ada ayatnya saya kasih tahu kalau mau nanti boleh tanya saya kasih tahu ada jadi kalau engkau sudah tahu rencana Tuhan yang sebenarnya apa yaitu apa keselamatan keselamatannya apa orang di luar bangsa Yahudi kita percaya Mesias kembali kepada Torah Tuhan kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Israel dan saat jumlah mereka sudah tergenapi yang orang-orang bangsa pilihan yang mengakui Tuhan Yesua sebagai Tuhan dan juru selamat sudah penuh jumlahnya Tuhan Yesua datang kita yang masuk dalam one new man ini akan diselamatkan itu rencana Tuhan secara cepat singkat kalau kita kalau kita sudah ngerti saudara tahu kalau saudara ngerti hal itu dan saudara baca firman dengan baik-baik itu adalah revival itu adalah movement yang paling terakhir saya ulangi itu adalah movement itu adalah gerakan itu adalah revival yang paling terakhir karena apa setelah itu tidak ada lagi tidak ada lagi firman Tuhan tidak menulis ada revival movement setelah itu karena apa setelah itu Tuhan Yesua datang that's it dunia akan berakhir that's it dan kalau saudara lihat baik-baik ini sedang digenapi hari-hari ini di awal saya bilang tidak pernah di dalam satu stage dari awal sampai hari ini sedemikian banyaknya bangsa pilihan yang diselamatkan sampai hari ini belum pernah ada hari-hari ini banyak dari mereka mulai diselamatkan banyak dari mereka percaya bahwa Tuhan Yesua adalah Mesias mereka hari-hari ini generasi kita yang ada di tanah perjanjian sana orang-orang bangsa pilihan yang ada di tanah Israel sana mereka percaya bahwa Tuhan Yesua adalah Mesias mereka dan kalau jumlah ini genap boom that's it Tuhan Yesua akan datang untuk kedua kalinya waktunya kapan sekali lagi saya gak bahas waktunya kapan tapi saya mau ngajak kita harus siap kita harus siap kita harus siap pertanyakan pada dirimu sendiri apakah aku sudah siap apa aku sudah siap dan kalau engkau Tuhan tetapkan menjadi salah satu pemimpin-pemimpin salah satu alat yang akan Tuhan pakai untuk membawa berita ini kepada bangsa pilihan kenapa saya ngomong bangsa pilihan karena yang dihitung ada angkanya itu bangsa pilihan dari bangsa-bangsa lain cuma dibilang apa dan jumlah yang sangat besar dari bangsa-bangsa yang lain gak ada angka eksaknya berapa tapi dari bangsa pilihan ada angka eksaknya dan itu yang Tuhan tunggu sekarang kapan gak ada yang tahu sekarang tergantung kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati